Kira-kira orang seksi Sasaka Risa kan pasti banyak yang kepengen banget ya. Orang Sasaka Risa rupanya pacar belum sih? Terima kasih telah menonton! ZFriends mungkin sama seperti... Sama gak sih kepo-nya kayak saya gak sih? Sebenarnya lebih kepo krunya ya dibandingkan saya. Untuk menjawab gitu. Banyak yang pengen tahu kan? Tadi kan Sasa bilang kalau misalnya biasanya karirnya sudah menanjak Cik. Pasti sudah punya pacar pun. Sabar, Sasa. Kira-kira orang seksi Sasaka Risa kan pasti banyak yang kepengen banget ya. Seorang Sasaka Risa rupanya pacar belum sih? Siapakah dia? Siapa dia? Mau tahu aja atau mau tahu banget ZFriends? Kita tunggu jawabannya. Hening sejenak. Deng-deng-deng-deng. Sasaka Risa. Sudahkah diri mempunyai pacar? Jawab gak nih? Udah belum ya? Jangan bilang tapi ya Mbak. Udah. Pelahati semua. Luar lu semuanya. Siapa sih laki-laki ini yang bisa memenangkan hati orang Sasaka Risa? Ada lah ya. Orangnya gak mau disebutkan Mbak. Gak mau disebutkan namanya. Boleh ceritaan gak? Karakternya kayak apa sih, Sa? Karakternya yang pasti baik ya. Standar lah ya. Cewek nyari pasti cowok yang baik. Enggak. Kalau saya suka bilang begini. Cowok kalau gila maunya juga baik. Semuanya. Selain baik apa lagi, Sa? Dia agamanya kuat lah ya. Maksudnya Sasaka juga pengen kan. Suatu saat nanti kalau misalnya pengen kembali ke jalan. Pengen hijrah gitu. Maksudnya. Jadi ada yang bimbing juga. See friends. Learn from her. Ya. Siapapun Anda. Apalagi kalau Anda perempuan ya. Carilah laki-laki. Apalagi mau dijadiin suami ya gitu. Carilah laki-laki sebenarnya yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhannya. Kalau dia gak percaya sama Tuhan. Kalau dia lagi punya masalah nanti di dalam hidupnya ya. Dia tidak bisa bersandar pada apapun. Nah biasanya yang kayak gitu ya. Kalau gak jelas. Apalagi yang ateis. Oh my God. Lelah sekali hidup kita sebagai perempuan. Dia kan jadi kepala keluarga. Iya. Kita akan hormati. Dan seperti kata Sasaka. Kalau dia mau hijrah. Dia mau ada yang membimbing. Dan biasanya pasti laki-laki dong ya. Betul. This is very important sih friends. Terus. Kepo nih Sa. Apa tuh? Dia perekatnya gimana sih sampai kamu kelompok-kelompok? Perekatnya gimana ya? Kayak ialah sih. Kalau aku, malah aku orangnya yang romantis mbak. Kalau dia malah yang cuek. Cuek bebek banget gitu. Cuek bebek bisa bikin Sasaka lebih kelompok loh. Gemes loh. Karena laki-laki yang cuek tuh. Biasanya Sasaka yang. Menasaran. Agresif ya kan. Wah ini laki kenapa sih? Oh my God. Ini laki kenapa sih? Kok gak ngelirik-lirik gue gitu ya kan. Padahal. Tapi kenalnya di temen-temen party juga sih. Oh gitu. Temen-temen malem. Cuman. Kebetulan dia juga. Bukan orang yang kayak kita gitu. Maksudnya bukan yang anak muda banget. Yang hidupnya harus party-party gitu. Dia gak kayak gitu juga sih. Dia juga sedang menghadiri party. Dan dia juga punya pekerjaan. Iya. Temu tahan. Temu tahan. Temu tahan. Terus gimana kok dia bisa kelepek-kelepek. Terus dicuekin kamu saat. Terus saatnya kamu jadi agresif gitu. Iya. Dia termasuk yang kayak diem-diem aja. So ganteng gitu. Nah sesuai orangnya kalau ngeliat cowo so ganteng nih. Tanya yang diem-diem doang gitu. Wah. Ini cowo kok ngelirik aja. Enggak ya kan. Sa jangan gitu Sa. Ntar kru gue semua jadi pada so ganteng nih. Tiba-tiba nih. Gak. Gak oke banget nih Sa. Wah susah nih gue syuting ntar. Jadi malah Sasa yang ganjen gitu lah. Maksudnya lah. Sasa yang ganjen. Sasa yang ngajak ngobrol dulu. Apa dulu segala macem. Masaran Sa. Nah kebetulan dia nih gak tau Sasa siapa. Jadi dia gak tau kalau Sasa model. Sasa bilang aja. Mbak kerja dimana? Aku ditanya gitu. Aku dipanggil mbak. Oh iya mas aku SPG. Aku bilang gitu. Oh SPG. Dia bilang SPG men. SPG apa? SPG dimana mbak? Kata dia gitu. Terus aku bilang. Aku SPG chicken nugget. Aku bilang kayak gitu. Terus dia kayak mikir gitu. Gak percaya kali ini. Terus dia gitu dia. Baru dia diem tuh. Masa kerja dimana? Oh iya saya juga kerja. Ya sama lah. Receh-receh. Kata dia kayak gitu. Oh ya udah. Udah tuh. Akhirnya kita gak ngobrol lagi. Tiba-tiba. Sasa ada live nih di Instagram. Sebetulan lagi rame banget yang nonton. Dia udah follow Instagram Sasa? Nggak dia belum. Tiba-tiba dia masuk room Sasa. Terus dia bilang. Hi SPG chicken nugget. Kata dia gitu. Kok nyorang udah punya Instagram gue ya kan? Wah malu lah disitu Sasa. Akhirnya baru dia. Tiba-tiba. Baru dia akhirnya kayak. Kenapa kok ngebohongin gitu. Ya seneng lah. Maksudnya ketemu orang yang gak tau profesi kita. Berarti kan dia. Bukan ngedeketin kita karena profesi ya. Maksudnya kan. Karena yang lain kebanyakan cowok-cowok pasti. Karena si Sasa nih model seksi ya kan. Jadi deketin ah gitu. Karena dia seksi gitu kan. Kalau misalnya yang ini kan gak tau Sasa siapa. Jadi kayak seneng aja gitu mbak. Dan challenging juga sih ya kan. Pastinya. Terus akhirnya gimana dia deketin. Setelah dia tau siapa Sasa. Iya. Terus ternyata gak jadi curiga. Oh ternyata lu model. Lu seksi. Terus dia deketin. Terus dia pertama deketin tapi masih yang kayak temenan aja gitu. Terus baru dia tuh Sasa. Ada sombong-sombongnya dikit ya kan. Maksudnya biar tatar dulu nih laki nih ya kan. Kuat apa enggak gitu weh. Kuat apa enggak nih. Sasa banyak kerjaan maksudnya keluar kota kemana gitu. Dan dia fine-fine aja jadi. Wah boleh juga nih ya kan. Baru mulai ditatar dengan jajan-jajan ya kan. Jajannya banyak. Kebetulan Sasa juga suka minum kan. Hobi minum. Jadi pas lah sama dia. Oh gitu. Lalu dia hobi bayar. Terus tanggapannya dia terhadap pekerjaan kamu apa Sasa? Setelah dia tahu dia malah tetap ngejar kan. Iya. Enggak. Pertamanya pasti dia kepo dulu lah. Oh oke. Maksudnya apa sih. Kenapa kamu berani banget gitu. Jadi model majalah pria dewasa. Terus ngelarang-larang dulu gak awal-awalnya Sasa? Awal-awal sih dia ngelarang kalo kerjaannya kayak gak bener ya. Masuknya kayak kita kan model juga pasti banyak tuh mbak kayak callingan keluar kota. Cuman untuk ngerame-ramein acara di club mana, di club mana kayak gitu. Biasanya kita ada yang namanya fashion dance. Karena kita jebolan Miss Popular yang next top model. Jadi kita ada fashion show juga kan. Cuman kalo di luar kota tuh lebih terkenal dengan fashion dance. Jadi catwalk tapi nanti ujungnya nari-nari gitu. Biasanya itu di club-club sih. Biasanya di daerah-daerah. Kalo itu Sasa gak pernah ngambil? Tadinya Sasa ngambil. Cuman makanya dia melarang itu gitu. Udah yang aku larang itu doang gitu. Dan Sasa juga masih bisa untuk ngelakuinnya gitu. Maksudnya untuk larangan dia Sasa lakuin gitu masih bisa. Jadi ya udah oke lah gitu. Tapi yang lain-lain dia gak apa-apa Sasa. Misalnya aduh kalo ngeliat tips malam Jumatnya Sasa kan ya. Dia ngeliat kayak gitu-gitu gak apa-apa Sasa. Dia masih gak masalah sih. Karena kalo dia orangnya yang penting orang-orang itu cuma bisa liat. Gak menyentuh. Mereka pun gak menyentuh gak kurang ajar gak kayak gimana-gimana. Kalo misalnya dia gak worry sama kru-kru yang udah pada ileran gitu ngeliat kamu syuting Sasa. Oh kebetulan kalo kru lebih asik lagi Mbak. Karena mereka udah biasa ngeliat tete-tete berkeliaran ya kan. Jadi dia gak akan goyang imannya. Gak akan deg-degan ya tuh. Gak akan begini-begini tuh gak akan. Gak goyang imannya. Kalian belum ya. Gak akan goyang imannya. Mereka masih agak goyang imannya Sasa. Sabar ya Sasa. Kalo kru-kru itu lebih parah lagi. Dia malah biasanya pasangin BH, pasangin apa gitu. Mereka udah santai aja. Karena kita juga model nih. Apalagi yang udah kayak keluarga ya. Itu rata-rata kenal juga. Istrinya juga kenal. Maksudnya udah kayak keluarga lah gitu. Jadi mereka juga ya udahlah itu cuma kerjaan doang. Juga gak grepe-grepe kan gitu. Masangin aja bantuin segala macem gitu ya. Udah lebih sans. Lebih sans banget. Maaf kurang gue belum sans ya. Terus kalo misalnya ada yang gini. Aku aja ya. Yang baru kenal Sasa dan segala macem. I have respect for you gitu kan ya. Terus kalo aku nanggepin aja Instagramnya. Aku kadang-kadang suka emosi gitu bacanya. Dia kan orang emosi. Baca. Dia emosi nih. Orang. Terus gimana dia nanggepinnya? Malah dia yang lebih tau mbak. Jadi dia yang balesin deh tuh. Soalnya dia punya akun-akun bodong juga. Akun-akun pascol. Untuk balesin mereka. Kadang malah yang kurang ajar-kurang ajar gitu. Foto-fotonya kayak alim-alim. Kayak fotonya lagi Jumatan. Apa-apa gitu. Makanya kan sedih. Iya. Sa, kira-kira apa sih kriteria kamu untuk seorang pacar ini menjadi calon suami? Kriteria khususnya sih gak terlalu ribet-ribet banget ya mbak. Masih biasa standar lah. Yang penting sayang sama Sasa. Sama keluarga Sasa. Kayak gitu. Terus bertanggung jawab. Harus lebih pinter juga sih. Daripada Sasa. Maksudnya dalam hal apapun ya. Dalam hal cari duit apalagi. Istipun kita gak mau diajak susah. Bukan gak mau ya. Maksudnya kita pun sebenernya perempuan juga bisa diajak susah. Tapi kan gak ada orang yang hidupnya berdoa untuk jadi susah gitu kan. Maksudnya kalau misalnya laki-laki itu bertanggung jawab dan sayang dia pasti bisa menuhi semua sih. Menuhi semua. Tapi gue setuju banget nih. Karena banyak orang tuh suka begini nih. Suka basi bilang gini. Wah cewek-cewek kayak Sasa mah mau gini nih matre. Gue bilang enggak. Realises aja. Kita udah bisa memenuhi ya. Dengan uang kita sendiri. Misalnya nih lipstick kita harganya 300. Yah kalau lo mau terintimidasi bilang kayak maintenance lipstick aja 300 ribu. Yaudah jangan pacaran main lipstick 300 ribu ya kan gitu. Kalau misalnya. Lipstick 300 ribu ini buat cipo kamu sayang. Kenapa kamu beli poli kalau lipstick aku gitu. Jangan kayak orang susah. Oke different. Malah kebiasaan orang-orang yang bilang oh matre banget sih sisa-sisa apa aja. Lipstick aja dihitung-hitung gitu. Mungkin dia duitnya belum banyak-banyak banget kali mbak. Jadi dia ini aja dipikirin. Iya bener. Gue juga percaya sama lagi-lagi yang kebanyakan rempong ngurusin bilang kita matre. Ya mungkin dia atau nggak dibangin nih. Pokoknya laki yang suka ngomong cewek. Cewek ini banyak yang matre. Cewek ini zaman sekarang banyak yang. Apalagi selain matre itu high maintenance. Ya kan. Karena biasanya dia nggak mampu gitu ya. Jadi ya udahlah cari yang liganya sama aja. Nah kan tadi ya Sa. Aku digdikan nih kayaknya pertanyaannya mulai memanah nih. Pertanyaannya mau mulai ke arah-arah specialty gue ya Sa. Oh iya boleh mbak. Karena apa namanya gue selalu percaya gitu ya. Bahwa orang yang happy itu adalah orang yang juga nyaman terhadap diri dan seksualitasnya. Gitu. Dan perempuan ya suaranya mulai berubah nih. Mulai berubah nih. Semakin matang seorang perempuan semakin nyaman dia terhadap dirinya biasanya seksnya juga makin oke. Oh gitu ya. Orgasmennya makin banyak. Oh gitu ya. Now we're going to unboxing seks life of Sasha Garza. Drumroll. Posisi seks favoritas apa sih? Aku... Apa ya?